Hai, balik lagi bareng gue Cantika and welcome to What's On Inilah rangkaian hari pertama dan kedua Grand Final Piala Presiden Esports 2020 Sebelum masuk ke kabar Piala Presiden Esports 2020 Buat lo semua yang suka games dan movie Lo semua bisa langsung kunjungin website kita yang ada di kincir.com Karena disitu ada banyak banget pembahasan tentang review game Films dan pastinya ada juga esport Event esport terbesar di Indonesia yaitu Piala Presiden Esports 2020 Telah memasuki babak Grand Final Nah berbicara mengenai game pertama yang dimainkan yaitu Mobile Premier League atau MPL Ada 32 pro MPL yang lolos pada gelaran final regional yang bertarung memperebutkan gelar juara Nah pada babak Grand Final MPL finalis asal Jakarta yaitu Abi Ramadan Selalu mendominasi pertandingan sejak babak 32 besar Senyum sumberingah selalu terpancar di wajah Abi Ramadan setelah pisau dari Moh Miftahul menyentuh bom pada pertandingan keempat Dan akhirnya setelah melewati best of five Abi berhasil menaklukkan Miftahul dengan skor 3-1 dan berhak membawa pulang hadiah utama sebesar 125 juta rupiah Nah lanjut lagi nih ke pertandingan Free Fire Piala Presiden Esports 2020 Nah pertandingan Free Fire menampilkan 12 tim dari 6 negara di Asia Tenggara Nah ada 4 tim dari Indonesia mereka adalah Big Akar, Dranix Esports, Elfo GI, Lovre Vendetta Pada 2 ronde awal keempat tim Indonesia memang belum mampu menunjukkan performa terbaiknya nih guys Namun di ronde ketiga dan keempat Dranix Vendetta mampu menunjukkan kualitas terbaiknya dengan meraih buyah secara berturut-turut Permainan yang epic dari Fader dan Devil membuat tim Dranix Vendetta disegani Eits tapi tunggu dulu nih guys masih ada pertandingan PES Sayang sekali pemain andalan Indonesia yaitu Rizky Faidan, Donny Pratama dan Imada Haris harus takluk di tangan Nguyen asal Vietnam Oke kita lanjut di hari kedua Tim Free Fire tengah menjalani 5 ronde yang tersisa Pasalnya nih di hari kedua inilah akan jadi penentu siapakah yang akan mengukuhkan namanya sebagai juara Piala Presiden Esports 2020 Nah di hari kedua tim Flash langsung memulai turnamen dengan buyah ketiganya Tim Flash yang sejak awal bermain aman ternyata sanggup bertahan Di akhir zona tim Flash jelas unggul dari berbagai unsur terutama nih posisi dan jumlah Pasalnya mereka hanya perlu menumpas Ednan dari Illuminate yang tinggal seorang diri Dan mempertahankan posisi sampai akhir pertandingan dengan total poin 2790 Nah dengan hasil tersebut itu artinya tim Flash yang menjuari Free Fire Piala Presiden Esports 2020 Dan membawa uang tunai sebesar 300 juta rupiah Just for information nih guys untuk runner-up Free Fire Piala Presiden Esports 2020 Ada Dranix Vendetta dengan 2610 poin Selanjutnya di peringkat ketiga Lovre Esports mampu menempati jajaran posisi 3 besar kelasmen Dengan poin keseluruhan sebesar 1935 Wah selamat ya untuk para pemenang Semoga esports di Indonesia semakin berkembang Dan banyak tim-tim esports yang dapat mengharumkan nama Indonesia Nah kalau lo suka sama video ini guys Jangan lupa untuk selalu di like, subscribe dan pastinya aktifin juga tombol loncengnya Biar lo semua gak ketinggalan info terbaru dari kita Sekian what's on hari ini Gue cantika sampai bertemu di what's on berikutnya Bye Bye